Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi angkat bicara soal penetapan harga tes PCR sebesar Rp300.000 pada selasa 26 Oktober 2021. Budi memastikan pemerintah tidak akan memberikan subsidi untuk tarif tes PCR yang telah ditetapkan. Bahkan ia mengungkapkan tarif PCR dengan harga Rp300.000 sudah paling murah. Dikutip dari tribunews.com pada Rabu 27 Oktober 2021, Budi menerangkan batasan tarif tes PCR di Indonesia sudah termasuk paling murah dibanding di bandara-bandara internasional lainnya di seluruh dunia. Bahkan tarif Rp300.000 untuk tes PCR menjadi sepuluh besar dengan harga terburah di dunia. Sehingga pemerintah tidak akan menggelontorkan anggaran lagi untuk dialokasikan sebagai subsidi tes PCR. Budi berpatokan pada data peringkat SkyTrack yang mencatat harga tes PCR di 70 bandara ibu kota negara di dunia. Dalam data tersebut, Indonesia menepati posisi 49 dengan rata-rata harga tes PCR sebesar Rp760.000. Pemikian ia juga membeberkan bila India sebagai negara yang tarif PCR di bandara terburah di dunia. Hal ini lantaran India mampu memproduksi alat screening dan obat untuk penanganan COVID-19 secara mandiri. Akan tetapi, Budi memastikan pemerintah sudah berupaya memangkas tarif pemeriksaan tes PCR seminimal mungkin. Hal tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Republik Indonesia. Selain itu, dilakukan pemodelan dengan menyederhanakan harga regen PCR. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan kabinetnya untuk menurunkan harga tes PCR hingga Rp300.000. Instruksi itu muncul setelah publik menyoroti kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat penerbangan domestik dan akan diperluas ke transportasi lain. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemalitiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, juga menuturkan Kepala Negara ingin melonggarkan syarat perjalanan. Terkait batasan waktu berlaku tes PCR untuk perjalanan akan diperpanjang menjadi 3x24 jam. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tripunews. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!